Oke langsung kita buka aplikasi Unity 3D nya Kemudian kita masukkan aset wadu yang sudah kita buat Kemudian kita atur menu property 3D nya menjadi multiple Kemudian kita klik spread editor Disini kita akan memecah masing-masing bagian dari satu gambar yang sudah kita masukkan tadi menjadi beberapa bagian Jadi masing-masing gambar ini akan terpisah Seperti tangan, kepala, kaki dan juga badannya Kemudian kita atur titik rotasi Dari masing-masing bagian Ini akan menjadi pusat dari rotasi yang akan kita atur pada pembuatan animasi selanjutnya Atau dengan kata lain ini akan menjadi titik putaran dari rotasi yang akan kita lakukan Kita masukkan masing-masing bagian yang sudah kita misalkan tadi Kemudian kita beri nama satu persatu Pembuatan nama ini akan mempercepat proses pembuatan animasi Sehingga kita dapat mengenali game object yang akan kita edit Dengan lebih cepat Kemudian kita atur masing-masing sumbu Z nya Dari masing-masing bagian Sumber Z ini semakin dia bernilai kecil Dia akan semakin berada di depan dari objek lain Yang nilainya lebih besar Game object yang memiliki sumbu Z lebih kecil Akan ditampilkan di depan dari game object lain yang nilai Z nya lebih besar Oke kita atur satu persatu Kemudian kita masukkan seluruh game object pada satu game object Kita jadikan badan sebagai parent nya Kemudian kita buat clip animasi nya Untuk pembuatan clip animasi ini Kita harus mengaturnya satu persatu dari masing-masing bagian Dan untuk merekam animasi nya kita klik record Kemudian pindah ke timeline yang disini Kemudian kita ubah nilai value dari game object yang sudah kita pilih Kemudian kita sesuaikan Terima kasih telah menonton! Kita coba jalankan disini 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 Kemudian kita buat clip animasi baru Agar karakter ini bisa berjalan Atau Kita buat clip animasi baru Animasi berjalan Kita atur Satu persatu dari bagian Pada karakter Kita atur tangannya Kita atur tangannya dulu Kita ubah rotasinnya Rmi sepertinya tangannya sudah cukup kita atur animasi dari kakinya terima kasih kita atur posisi dari kepalanya juga agar terlihat lebih menarik kita atur posisi dari kepalanya juga kita coba ini sudah cukup baik sekarang kita coba animasi idlenya yang tadi kita atur lagi posisinya kita coba oke sekian untuk tutorial video kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton